Seorang warga negara Malaysia terjaring razia penyakit masyarakat Rabu pagi di salah satu rumah kos di kawasan Pontianak Selatan Saat kamarnya digeledah, petugas temukan alat hisap sabu yang berada di luar jendela kamar kos pelaku Saat pintu kamar dibuka, pria bekewarga negaraan Malaysia ini langsung panik Tadkala, petugas Satpol PP dibantu aparat TNI dan Polri melakukan razia penyakit masyarakat di awal bulan Ramadan ini Saat digeledah, petugas hanya menemukan sebuah korek api gas yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu Sementara itu, di luar jendela kamarnya, petugas menemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang sudah pecah, diduga baru saja dilempar keluar kamar Setelah dilakukan pemeriksaan, pria asal Sarawak, Malaysia ini langsung digiring menuju mobil Satpol PP guna dibawa ke Mako untuk diserahkan ke pihak pemigrasi Selain warga negara Malaysia, petugas juga menjaring tiga pasangan mesum tanpa ikutan nikah di sebuah kamar kos Sementara tiga orang lainnya tidak dapat menunjukkan identitas diri berbentuk KTP Hari ini kita raja di ada di empat lokasi Yang pertama itu di jalan Tanjung Harapan Itu kita dapat dalam kamar itu ada tiga orang Kemudian kita lanjut ke jalan Selamati Itu kita dapati satu pasang dan suami istri Kemudian kita dapati lagi satu orang warga negara Malaysia Ya, miliki paspor nih Coba di jintingan yang tidak ada Nanti kita berbentuk masih ke imigrasi Kemudian ke Arumain Kita dapat dua pasang Kita juga dapat dua lokasi Cuma yang satu lokasi tidak bisa temukan kosong Jadi total tujuh pasang lain Hari ini totalnya jumlah orang lainnya itu ada sepuluh Sepuluh Kemudian ada tiga pasang Kemudian ada satu Lagi itu tiga orang itu Bukan satu ramah Jadi ada empat Empat kamar yang ada laki dan kerempuan Mereka yang terjadi nilazia akan didatas sebelum dikenakan tipiring Sementara warga Malaysia akan diserahkan kepada pihak imigrasi Dari Pontianak, UU Junior, AI News melaporkan